Itu yang Nabi ajarkan Pak, jangan kita sombong Orang sombong diharamkan mencimbul surga Orang kaya sombongnya Allah benci Pak Allah Apalagi miskin sombong Yang cantik-cantik sombongnya dibenci sama Allah Apalagi pas-pasan sombong Tidak boleh sombong, apa yang mau kita sombong Ya, letakkan diri Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar Pak Atung kalau berdebat dengan orang bodoh Pak sampai kiamat gak menang Pak Derah aja deh gak mau Benar Pak, maka kata Iman Syafi Kalau aku berdebat dengan orang-orang bodoh Aku tak pernah menang, tapi kalau aku berdebat dengan orang adil Aku tak pernah kalah Maka kalau kita berjumpa dengan orang yang dia yang paling sohaya sendiri Dia yang paling benar, tinggalkan Karena berdebat dengan mereka tak meningkatkan iman Ada orang nih Pak, Bu Kalau kita ngomong sama dia gak naik iman kita Darah kita naik Jantungan kita, stroke kita sama dia ngomong Nah ini orang ini tinggalkan daripada kita Terjadi masalah apa-apa Siap ya Sama istri juga begitu Pak Gak usah berdebat Sama istri ini ngalahnya Ibu-ibu, mamak ini, power mamak ini bahaya Pak Sense nya tinggi Sense kiri belok kanan Nah gimana Pak Ibu-ibu ini gak mau Jangan berpada kalah Pak Mereka ini kritikus terpedas Tapi supporter siap hati Maka di rumah jangan dakwah Pak Bapak kalau di rumah jangan dakwah Taklim Nah jadi Mati itu pintu gerbang Perjumpaan dengan Allah Ya Hari ini hadir mulai Maka kita jadi anak-anak akhirat Jangan jadi anak-anak dunia Pak Orang kalau cicimaki-cicimaki orang Jangan didengar Pak Penilaian manusia ini gak penting Apalah artinya seluruh dunia Menyanjung kita mengatakan Kau orang baik Kamu orang baik Kamu orang baik Tapi olah katakan tidak gimana Yang penting itu kata Allah Apa kata Allah Bukan apa kata orang Tangan kita cuma dua Mulut orang miliaran di dunia ini Miliaran mulut orang Tak mungkin kita menutup mulut semua orang Bang please Tolong jangan komen Jangan komentar ya Jangan komentar Gak bisa Bang Orang akan terus berkomentar Kita baik orang komentar Kita jelek orang komentar Ya Jadi bagaimana caranya Tutup telinga Terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah Pernah dengar ceritanya gak Kodok gak Ada 15 ekor kodok Loncat-loncat Kodok Tiba-tiba 5 ekor kodok jatuh ke dalam lubang 10 ekor di atas 5 ekor di bawah Lubang lumayan dalam pak Berloncatlah 5 ekor kodok Itu dengan mati-matian Udah puluhan kali dia mau loncat Tak satupun yang bisa keluar dari lubang Akhirnya 10 ekor kodok ngembosin pak Dikatakan Hei Percuma kalian loncat Pasrah sajalah Tunggu keajaiban datang Udah usah loncat lagi Udah gak mungkin Gak mungkin 10 ekor kodok di atas Menghalang-halangi mereka Mematakan semangat Akhirnya 4 ekor kodok terpengaruh Hadir melihat Akhirnya duduk bersandar Menunggu mati Give up Menyerah Yang 1 ekor kodok Semakin diteriakin Semakin semangat Dia loncat Udah lah gak mungkin Udah stop Stop Semakin dia mundur Dia loncat Sampai dia di luar Akhirnya 10 ekor pun terheran Yang 4 ekor pun bingung Setelah diseridiki Ternyata 1 ekor kodok ini Tuli Dia pikir kawannya Ngasih semangat Nah ini pak Makanya pura-pura Tuli ini penting pak Jadi orang mau ngomong apa Oh ngasih motivasi kawan ini Motivasi ini Semangat terus Makanya azan itu Salah satu sunahnya apa Menutup telinga Tutup telinga Makanya kalau kau sudah di jalan Allah Gak usah dengar kata orang Apa kata Allah Orang yang merasa diperhatikan Allah Dia gak merasa diperhatikan orang Tapi orang yang merasa diperhatikan orang Pasti tak merasa diperhatikan Allah Nah jadi hati-hati sekarang ini pentingnya Yang pertama tadi apa Hati perbaiki Bersihkan hati dari kesyirikan Gak boleh takut kepada siapapun Kejali kepada Allah Gak boleh meminta kepada siapapun Kejali kepada Allah Tak boleh berharap kepada siapapun Kejali kepada Allah Yang kedua Kehidupan sunnah diperbaiki Ujung rambut Ujung kaki bangun Tidur-tidur lagi Amalkan semampunya Bukan semaunya Yang tak mampu Kita amalkan istighfar Yang ketiga Sholat diperbaiki Laki-laki di masjid Pak Sebentar lagi 5 menit 10 menit lagi Laki-laki di masjid Perempuan silahkan di masjid Tapi lebih baik dimana Di rumah Jangan remeh kan pak Oh kita kan Boleh sholat di rumah Nabi pernah Padiriyadu solehin Hadisnya Dibadilah amal ada Dimutaka padis ada Apa kata Nabi Aku ingin pengumpulkan anak-anak muda Lalu aku perintah mereka Mengumpulkan kayu bakar Dan aku akan datang Di rumah orang-orang Laki-laki yang sholat fardu Di rumah-rumah mereka Aku akan bakar rumah mereka Nabi marah ternyata pak Tapi Nabi gak ada Bakar rumah Kenapa memang ada Ibu-ibu yang tak wajib ke masjid Ada anak kecil yang tak wajib ke masjid Ada orang jompo yang tak wajib ke masjid Tapi kalau antum jomlo bang Sendirian di rumah Sholat di rumah Istri gak ada Gak ada orang lain Cereka kita sendiri Habis itu rumah dibakar Maka cepat-cepat menikah pak Biar aman nanti sholat di rumah Bapak ibu Ibu penting ya Suami suruh ke masjid sholatnya Mulai hari ini ya Kita azab pak Saya itu begitu juga Pas doa Pas sholat berjamaah Hadis ini saya dengar Saya langsung doa Ya Allah Aku akan jaga sholat berjamaah Sampai mati Ya pak Sholat dia perbaiki Orang memperbaiki sholatnya Tanpa sadar Dia tengah memperbaiki kehidupannya Ibu-ibu di awal waktu sholat Jangan ditunda-tunda Kemudian Orang baik dalam parah Dihausakan ilmu Dicinta kepada ulama Kita dihina gak pak pak Jangan marah Orang hina kita wajar Pantas kita dihina Memang banyak dosa Tapi kalau ulama dihina pak Pak Ulama dihina Saya pak Wallahi Saya akan hina orang itu Kalau ada orang yang ceci maki ulama Saya ceci maki dia Nabi marah pak Agama dinistakan Ulama dinistakan Antum Al-Quran dinistakan Antum gak marah Azan dinistakan Antum gak marah Cadar dinistakan Kalian gak marah Syariat Islam dilecehkan Kalian gak marah Ganti baju sama kain kafan Mati aja pak Itu Buya Hamgah katakan Kalau agama kalian dinistakan Kalian tidak marah Ganti pak kain mu dengan kain kafan Insyaallah ya Kemudian hadir Jangan sombong Jangan sombong Tawadu Itu yang Nabi ajarkan pak Jangan kita sombong Orang sombong Diharamkan mencimbul Orang kaya sombong Ya Allah benci pak Apalagi miskin sombong Yang cantik-cantik sombongnya Dibenci sama Allah Apalagi pas-pasan sombong Gak boleh sombong Apa yang mau kita sombongan Ya Letakkan diri Tinggalkan perdebatan Meskipun kita benar Pak Antum Kalau berdebat dengan orang bodoh pak Sampai kiamat gak menang pak Draw aja dia gak mau Benar pak Maka kata Imam Syafi Kalau aku berdebat dengan orang-orang bodoh Aku tak pernah menang Tapi kalau aku berdebat dengan orang-orang alim Aku tak pernah kalah Maka kalau kita berjumpa dengan orang Yang dia yang paling sohaya sendiri Dia yang paling benar Tinggalkan Karena berdebat dengan mereka Tak meningkatkan iman Ada orang nih pak Bu Kalau kita ngomong sama dia Gak naik iman kita Darah kita naik Pemujantungan kita Stroke kita sama dia ngomong Nah ini orang ini tinggalkan Daripada kita Terjadi masalah apa-apa Siap ya Sama istri juga begitu pak Gak usah berdebat Sama istri ini ngalahnya Ibu-ibu ma'amak ini Power ma'amak ini bahaya pak Sensei tinggi Sen kiri belok kanan Gimana pak Ibu-ibu ini gak mau Jangan pernah kalah pak Mereka ini kritikus terpedas Tapi supporter siap mati Maka di rumah jangan dakwah pak Bapak kalau ke rumah jangan dakwah Taklim Kalau kita dakwah di rumah pak Gak ada yang selamat pak Di hejek terus Ngomong aja Amalin dulu Kenapa berdekatan dengan makhluk ini Semakin dekat Semakin terlihat kekurangannya Tapi kalau berdekatan dengan Allah Semakin dekat Semakin terlihat kesempurnaannya Maka siapa yang paling tahu Kekurang suami Istri Maka bapak-bapak jangan Soal-soalin pulang pak Biasa-biasa aja Gak akan ada kesan Pembicaraan itu Gak ada orang yang hebat Di mata istri Gak ada Ada satu orang pak Wali Allah Dia jadi wali Gara-gara sabar akan mulut istrinya Tapi dia sabar Akhirnya Allah mulia akan jadi wali Allah Satu hari dia pulang ke rumah Istrinya bilang Bang Tadi Dari kejauhan aku lihat di hutan Tuh ada orang Tiba-tiba sajadahnya terbang Itu pasti wali Allah itu bang Apa kata suaminya Dek Gak ada orang tadi disana kejauhan Jadi yang kamu lihat itu abang Oh itu abang bang Pantes miring-miring terbangnya Aku dah curiga itu abang Nah gitu pak Jadi Tetap gak akan ada topnya Tepang Mau terbang Mau gimana pun Tetap salah Paham pak ya Jadi kita biasanya Santainya dirumah Kalau dirumah nanti Buka talib Eh Ini bukan aku yang ngomong loh Allah yang ngomong Dengar Nah dia dengar pak Tapi kalau menurut pendapat saya Jangan berpendapat depan istri Sampai kiamat Atau gak selesai Faham ya Jadi perempuan ini makhluk unik Maka kita harus hati Bang bengkok Dari tulang rusuk Diluruskan patah dia Nah maka kita harus Harap makhluk aja Itu pak Bapak juga begitu Ya Harus banyak sabar Maka pulang-pulang nanti Pak bawa kelembutan baru Gak usah bawa bunga Tapi jadi bunga Insya Allah ya Baik-baik Sebaik-baik laki-laki Yang paling baik kepada istrinya Panggil istri dengan panggilan kesayangan Babe Sayang Cinta Jangan panggil nama Allah itu tak pernah Memanggil Rasulullah dengan namanya Buka Al-Quran dari awal sampai akhir Tak ada ayat yang berbunyi Ya Muhammad Gak ada Tapi Ya Ibrahim Ya Musa Wah Harun Ya Isa Ya Sulaiman itu banyak Tapi kalau ketika Allah Memanggil Rasulullah Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Ya Ayuhan Muta'sir Ya Ayuhan Muzammil Ya Sin Toha Itu nama-nama kesayangan Allah kepada Rasulullah Kalau Rasulullah memanggil istrinya Dengan panggilan apa Ya Humairah Hayan Bibi kemerah-merahan Maka bapak-bapak nanti tolong ya Kalau pulang ke rumah Panggil istri dengan panggilan kesayangan Strawberry Sayang Bener pak Jangan panggil nama pak Saya pernah ngasih tahu Ini betul pak Ada kakek-kakek Umur 80 tahun Cini ada yang 40-40 tahun umurnya 80 tahun pak Istri 75 tahun Pas lagi di rumah Dia dapat pengajian Hanya dapat pengajian Tidak paham Datang temannya Bertamu Kemudian kakek Tadi langsung teriap Panggil istrinya Sayang Tolong bikin dengan kopi Ada temanku datang Kawannya heran pak Masya Allah Kau masih panggil sayang Sama istri Dia bilang Ya Ya keras-keras Kenapa emang Aku lupa namanya Jadi Biar gak salah panggil nama Pak Tolong ya Antum jangan panggil nama Biar gak jadi masalah Apalagi yang punya 2, 3, 4 Oh panggil nama bisa berantakan pak Semua panggil sayang aja deh Sayang Sayang Oke ya Paham ya Don't try this at home Ada yang berbahagia Berbahagia Kemudian ikhlasa Jadi mulia Dan yang terakhir Yakinlah dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia tempat tinggal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax